Apa adanya aja? Apa adanya? Sehingga orang... Yes, exactly, betul. Poinnya disitu aja, jangan mengatasnamakan trading atau investasi. Marah kita, serius. Dunia investasi ekosistemnya kalau rusak-rusak kalau kayak begini. Rusak, pikiran orang rusak. Karena mungkin ribuan orang kalau benar sampai ratusan ribu ada yang bilang. Mungkin kalau... Tentu mereka ikut itu. Karena kan gak semua orang. Benar sih tapi. Jadi buat adik-adik yang di rumah, yang merasa, Oh Gemma ini sini sama orang saja. Saya benar. Tidak ada penyesalan lagi sudah. Makanya saya bilang, yang kita putus itu rantai disini. Jangan sampai ini merusak... Sosio Culture. Berapa banyak sekali? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bahwa... Atau trending itu benar-benar bermaksud judi atau tidak. Oke, kita akan lihat penjelasan dari... Dr. Gemma. Selamat malam. Hari ini Pantengin TV kembali. Hadir di hadapan penontonnya. Malam ini. Ma? Ma? Bebas apa aja. Enak ke podcast. Gak langsung syuting lalu tayang itu. Pas tayang saya agak gak nyangka kalau ternyata... Lumayan dapat atensi publik gitu kan. Kemudian jadi sering tuh ada nama abang nih. Oke. Lalu saya membuka dan saya pelajari beberapa postingan abang. Bahkan katanya abang, ini kita ngomong background pendidikan dulu ya. Punya 13 gelar. Saya gak ngitung sih. Sampai gak ngitung. Banyak banget bang. Bisa dijelasin gak sih di bidang apa aja sih? Sebenernya gelarnya finance sama aviation sama hukum sih sebenernya. Oh hukum pun ada. Ya hukum saya MHA. Saya advokat. Terus di finance-nya untuk yang pendidikan resminya saya doktor di financial market. Disertasi saya tentang ilmu astronaci. Jadi itu satu-satunya dalam sejarah Indonesia. Financial astrology, technical analysis, fundamental analysis itu digabung menjadi ilmu astronaci itu. Yang maju gak bapak disertasi S3. Oh enci disertasi abang tentang astronaci ini. Bener gak sih kalau ini melihat dari astrologi? Astronaci itu astrologi dan Fibonacci. Jadi kuncinya market. Nah itu kombinasi antara time dan price. Dan ternyata saya menemukan menyempurnakan penelitian-penelitian dari tahun 1900 gitu. Akhirnya ilmu ini jadi bahwa time and price itu bisa dihitung. Dikombinasikan dengan planetary dan Fibonacci numbers dan ratio. Akhirnya ketemu ilmu itu dan dibuktikan di market ISK sama gold gitu. Oh bener gak katanya? Kalau full moon. Tadi aku sempet ngobrol juga. Kalau full moon itu katanya tingkah pola manusia itu agak aneh. New moon dan full moon. Kalau bulan itu full atau bulan baru gitu. Itu betarannya. Psykologi human berubah. Mood. Moodnya jadi berubah. Super humble. Dan super sederhana. Jadi dari situ saya belajar benchmark. Orang tua saya mengajarkan disitu. The real entrepreneur dia tidak akan hidup dalam head-on. Jadi itu yang menempel di mindset saya. Sehingga sometimes kita dibully gitu. Bahkan saya di... Ya. Kemungkinan dia sudah mendeteksi dulu kemampuan ini orang. Oh iya dong. Berarti... Nih jaga money management. Money management ini sendiri kan harus berdasar gitu Bang Masut Abang. Gak bisa asal kita ngomong money management berdasarkan hanya kompensasi dan open buy-nya berapa gitu kan. Betul. Dan dia sendiri yang bicara Masut Abang harus juga punya dasar bahwa dia sudah membuktikan dengan money management yang dia keluarkan itu tidak beresiko tinggi terhadap apa yang mereka lakukan. Sekarang gak usah kita ngomong money management. Kalau menang menang 80, kalau kalah kalah 100, mau pakai money management apa? Jadi gak valid dong ngomongannya? Caga MM. Gak valid. Karena yang ngomong juga gak ngerti. Tapi kalau misalnya menang 100, kalah 100. Itu masih fair. Masih bisa ada peluang. Iya kan. Itu aja hitungannya. Terus kemudian kalau kita bicara di money management. Oh iya saya menang kok. Ini buktinya saya pernah menang. Mungkin benar. Ada orang yang bisa menang di binary option. Misalnya anda menang dua minggu pertama. Coba nanti. Anda tambahin tiga bulan habis semuanya. Itu. Abang juga pernah ngomong juga di Youtube. Anda kapan jadi TO? Itu maksudnya TO dari aplikasinya kan? Iya. Maksudnya gimana sih bang? Sekarang gini. Contoh ya. Anda menang terus. Saya tahu kaya nih anak. Profilnya kan kita udah pelajarin. Banyak banget bang. Gimana caranya men-tink tank satu persatu? Mereka ada sistem ada tink-tinknya sendiri. Kira-kira tahu dari social media bisa dilihat. Dari alamat kan diverifikasi. Misalnya deh wah rumahnya Jakarta Selatan. Gedongan nih rumahnya. Wah ini kaya nih harusnya. Dilihat sosial medianya. Wah bener nih. Paling gak duit 500 juta adalah. Jadi dia itu melihat sampai dari verifikasi data kemungkinan. Ini kemungkinan dan dugaan. Saya gak mau bongkar disini. Tapi kita pakai omong dugaan aja lah. Jadi makanya tadi kemarin korban ada yang ngomong gini. Kalau depo-depo kecil mah dibuat menang. Kemungkinan dia sudah mendetect dulu kemampuan ini orang. Oh iya dong. Berarti valid juga ya omongan korban kemarin. Karena dia bilang aplikasi ini bisa mendetect kira-kira kemampuan orang untuk deposit itu sampai keberapa gitu. Nah kemudian saya mau tanya nih bang. Ini kan jadi permasalahan jadi besar banget karena korban bermunculan. Sebelum itu saya mau bilang juga. Kemarin salah satu afiliator bilang gak mungkin lah saya dapet 70% broker 30% bisnis mana yang kasih lebih besar ke afiliatnya gitu. Itu pertanggapan abang gimana? Ada benernya karena tidak semua brand memberikan 70%. Tapi ada satu brand yang jelas di websitenya kan publish. Bukan kata orang kata websitenya kan. Yang saya tahu di youtube saya kan saya copy paste dari situ. Lah apa yang mau kau dinai orang dari mereka begitu. Makanya saya bilang kalau mau pembela diri yang pintar dikit lah. Jangan bodoh-bodoh lah gitu loh. Lebih baik kalau sudah tidak ada pembela diri lu minta maaf aja kelar. Indonesia bangsa pemaaf kok. Iya kan? Kita declare karena apa? Mereka ini anak-anak muda yang tidak pernah diasuh dengan baik. Sehingga mereka salah jalan. Setiap orang itu berhak salah. Dan setiap orang berhak bangkit dan diberi kesempatan kan gitu. Kalau memang sudah gitu jangan mengada-ada yang ngomong gitu loh. Terus kemudian yang paling parah ingat sekali lagi. Anda sebagai influencer meng-influence untuk semua orang ini jadi gila. Nah terus bagaimana ribuan orang kalau salah konsep berpikirnya. Saya sedang bikin konten memberikan edukasi gratis kuliah gratis 2 bulan. Kemarin kita press conference juga. Itu dibully loh saya kakiat hari ini. Sampai saya emosi udah lah gak usah batalin aja deh. Oblas ini mereka memang sudah sepantasnya dibantai disitu. Sampai saya emosi. Lu iri lah. Ujung-ujungnya jual brand lu sendiri lah. Ini kan mindsetnya udah rusak. Dan rata-rata yang ngomong begini kan usianya dibawa 30. Nah kalau di dalam akal sehatnya saja bisa berpikir sampai demikian. Pansos lah. Saya gak perlu pansos. Orang saya ini. Saya jadi populer tiba-tiba karena ini. Gue populer dari dulu. Rusang finance gitu. Ya mungkin kayak kata abang kali ini. Apa itu? Subconsisma ini udah kena. Makanya dia mau abang ngomong kayak gimana. Mau buangkan seperti apapun mau siapapun udah gak bisa. Berarti kan orang ini tidak ada common sense. Gak punya common sense. Bagaimana dia mendidik anaknya. Saya lihat jauh sekali. Hidup enak sudah. Inilah salah satu bentuk perjuangan yang lu kira enak. Ngajar 2 bulan gratis. Dikasih gratis dibully ya. Gue just bayarnya sekalian. Dikasih gratis dibully. Dikasih VIP member mahal dibeli ya. Iya dibeli. Mungkin sekarang gara-gara ini teman-teman kita yang real educator. Jadi kecorek namanya. Dan jadi capek juga. Maksudnya karena belum dapatkan bulan itu. Tapi kembali lagi. Orang pasti yang baca. Benar juga ya. Kalau dia yang 70-30% broker gak masuk akal. Pembelaan. Gimana cara kita menyadarkan orang bahwa itu kemungkinan terjadi. Sebenarnya aplikasi tersebut kan keuntungannya 2 boleh ya bang. Dari profit dia sudah untung 15%. Dari komisi juga. Dari affiliator katakan 30%. Dari yang tidak member dia dapat 100%. Sebenarnya itu sudah menjawab bahwa mungkin saja. Affiliatnya 30% kenapa tidak. Jangan melakukan pembodohan publik. Ketika misalnya saya tawarin mbak Gita. Eh ini ada nih. Bisnis spekulasi. Namanya binary. Ini spekulasi lho. Ya kan. Mirip ***. Lo suka judi ***. Atau judi ***. Udah sekarang *** aja yuk. Mau gak yuk salaman. Clear. Itu dia yang saya garis bawahi. Jangan mengatasnamakan itu. Saya haus misalnya. Ya udah. Yang namanya haus udah pasti kok. Mau dapet 70%. Saksa aja itu kan masalah bisnis. Tapi jangan ngibulin orang gitu loh. Bawa-bawa ini adalah investasi dan trading. Itu aja poin salahnya. Jadi sebenarnya. Yang jadi apa. Highlightnya ini bukan masalah. Dia dapet 70% kek. Dia ngakunya 5% kek. Dia mau ngaku berapa pun. Siapa sih pengusaha yang benar-benar diklarin. Tapi tolong jangan bilang ini trading. Jadi apa adanya aja. Sehingga orang. Ibaratnya gini. Kalau saya misalnya memang udah naruh duit saya buat judi. Saya kalah. Saya ikut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.